buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Masa reses anggota Dewan Kota Manado Bapak Frederick Tangkau yang dilaksanakan di Kecamatan Wanang Wanaya tepatnya di Kampung Pakual Lingkungan 3, Jumat 6 Desember 2019 Reses tersebut dihadiri oleh Camat Wanaya dan dinas-dinas terkait dari Dinas Perkim dan PDAM Dan dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat, dan keluhan dari beberapa masyarakat mengusulkan pertama ialah untuk membuat balai sehingga warga yang melaksanakan acara sudah tidak lagi menggunakan badan jalan Dan keluhan kedua, kepada kepala lingkungan berkaitan dengan sampah yang ada di lingkungan-lingkungan Ketiga, keluhan dari kepala lingkungan untuk pengadaan motor sampah yang bagus sehingga motor tersebut bisa digunakan jangka waktu lama Keempat, mengenai dana lansia meminta untuk lebih teliti lagi mengenai dana lansia karena, kalau dana tersebut diperjelas karena masyarakat mengirah kepala sudah memakai dana tersebut Dengan begitu kepala lingkungan meminta tolong lebih teliti dalam pendaftaran dana lansia Dan yang terakhir keluhan dari masyarakat adalah mengenai penanggulangan banjir dan penerangan lampu jalan Berikut cuplikan dan wawancaranya Terima kasih, tentunya pertama saya mengharapkan tujuh syukur karena saya boleh diberikan kepercayaan sekolah Tadewan Dan baru pertama kali ini untuk melaksanakan reses, reses yang kedua di tahun 2016 Dan tentunya dari apa yang sudah dilaksanakan reses banyak masukan-masukan dalam masyarakat, keluhan-keluhan Yang pertama tentunya menyangkut sampah tentunya, ini merupakan masalah di masyarakat Apakah itu menyangkut pembuangan sampahnya dengan motor sampah yang ternyata banyak rusak, kemudian tidak ada pemeliharaan Sehingga banyak yang tidak terangkut sampah, kemudian juga masalah pemilihan sampah, bahkan juga iuran sampah yang muncul tadi pertanyaan Dan kemudian juga selain masalah di masalah di masalah sampah, juga terkait dengan penerangan lampu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tadi juga dibanyak keusurkan untuk menyangkut penerangan lampu, karena penerangan lampu juga sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di malam hari Dari segi keamanan tentunya paling penting Kemudian juga tadi juga banyak disampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang lansia, penyaluran dana lansia Nah kita tentunya menerima masyarakat itu untuk mengupayakan penyalurannya, sistem penyalurannya dengan baik Supaya tidak ada menjadi masalah lagi, terutama yang sudah dapat, tidak dapat, kemudian yang sudah terdata, tidak dapat dan yang terdata yang bukan lansia dan sebagainya Nah itu kita nanti akan koronasi dengan masyarakat Kemudian juga ada masukan-masukan terkait dengan rumah masyarakat Nah rumah masyarakat ini diusulkan supaya ada tempat untuk dilaksanakannya setiap kegiatan masyarakat Apakah itu buka, apakah itu kegiatan pertemuan dan sebagainya Diusulkan ada tempat supaya tidak mengganggu jalannya atau mengganggu keadaan hubungan sekitar Karena kalau tadi ini memberikan masukan, setiap keluarga bikin acara, kemudian ada jalan ditutup Nah ini ada beberapa yang mempunyai komplain Memang pemerintah juga sudah sempat membuat program itu sebulan sial Nah mungkin dengan kegiatan itu kita akan coba koordinasi dengan pemerintah Paket pembuatan atau pemenuran sebulan sial Dan memang banyak hal tadi juga yang sudah memberikan masukan buat kami di reses Dan itu tentunya nanti akan mencatat Dan tentunya masih banyak lagi masyarakat yang ingin menanyakan Tapi kami sudah memberikan sempatan untuk mencatat Dan juga memberikan masukan kepada kami Lewat catatan-catatan itu atau dalam pertolongan berikutnya Supaya itu menjadi bahan masukan kami sebagai wakil rakyat Membawa aspirasi besar mereka di DPRD Kota Manado Untuk dibahas di tingkat di Dewan Maupun dengan hearing dengan SKPD-SKPD terkait Nah hasil ini juga kita akan coba untuk berkolaborasi dengan Musrembang Nah kan setiap tahu juga ada Musrembang Kita berharap hasil dari ini kita juga bisa masukkan itu dengan Musrembang Supaya masukannya ini dari reses dan Musrembang Hanya masuk ke rapat kurnasi tingkat kota Dan barulah nanti rapat kurnasi ini Semua yang kami bahas ini menjadi masukan aspirasi ini Dapat dibahas di tingkat kota Manado Dalam rakor Supaya anggaran keluar-keluan masyarakat ini bisa terlaksana Terakomodir aspirasi ini Dan tentunya kita berharap Banyak masukan masyarakat ini untuk kepentingan mereka sendiri Dan kita berharap juga Kami sebagai luar biaya rakyat bisa membantu mereka Untuk ya mengatasi segala keluar-keluan Banyak hal ya dalam segala bidang Dalam segala aspek yang ada di rumah, di depan rumah, dan di luar Tadi ada juga ada sempat menyebut jalan yang belum sempat selesai Nah itu kami sudah berkurnasi dengan PIN terkait Secepatnya menutup lubang-lubang jalan Yang kemarin dilaksanakan tapi belum selesai Tapi memang itu dana-dana Membuatkan jalan di jalan di bakwa di luar Saya kira mungkin demikian Dan hasil keses kami Ya tentunya berharap Lebih banyak lagi dimasukkan-masukkan Supaya kepentingan masyarakat terpengar Camra sulut headline user melaporkan dari Manado